Itu usia kurang lebih 40, karena umur 40 itu kan kualitas orangnya biasanya udah matang Jadi ini pemilih ya mas, karena kalau si pemilih usianya di bawah itu kurang lebih di bawah itu ya mas Itu biasanya kan tingkat emosinya kurang stabil Cerita-cerita rakyat contoh kayak Joko Mangu, ada Banjar Petung, ada Perkutut yang Sunggo Ratu Yang ceritanya itu dari unsur saja yang Bali, karena semua itu kan bagian dari kebudayaan Ya mas Pilar, sekarang kan tren burung perkutut ini kan ibaratnya lagi naik-naiknya ya mas Buktinya saja ibaratnya malah dulunya itu kan banyak orang mengatakan pelihara burung perkut itu lebih cenderung ke kalangan orang-orang tua Atau tiang sepuh Nah untuk saat ini itu malah banyak di kalangan anak-anak muda mas Iya Nah di kalangan anak muda ada yang suka suara, ada yang suka katurangan, bahkan ada yang suka sisi misteri atau mistisnya Iya Nah dari genre-genre atau aliran-aliran lebatnya ya Gendre lah Kalau di aliran-aliran genre mereka ini kan mungkin kepercayaan sendiri masing-masing kan mas Apalagi soal mitos, soal goibnya Betul Soal cerita-cerita rakyat contoh kayak Cokomangu, ada Banjarpetung, ada Perkutut yang Songgoratu yang ceritanya itu dari unsur saja yang Bali Betul Itu Karena semua itu kan bagian dari kebudayaan Lusantara Lusantara yang ada di Jawa Di Jawa bahkan mungkin Di Malaysia pun mungkin saya pernah melihat bahkan sempat membaca literatur di Malaysia pun itu ada ciri-ciri burung perkutut juga mas Mungkin entah dulunya dibawa dari orang-orang Jawa ke sana Ya Di Thailand pun ada juga Ya Model-model katurangan ternyata kan di Masih satu Mesantara lah ibaratnya kan Kayak Malaysia, Thailand kan masih Masih Asia Asia Bahkan mereka pun Percaya dengan adanya mitos dan Betul Sisi misterinya Nah mas Gini mas Yang mau saya tanyaannya agak Masih agak mungkin dari teman-teman yang lain Sedulur-sedulur yang lain Sedulur yang lain juga masih Jadi Kadang orang pemula itu kan Yang Mas Pilar bilang tadi kan Enggak harus anak-anak mas Betul Bahkan yang Baru Memulai suka burung perkutut Umur 40 45 Itu baru Mulai suka burung perkutut Itu bisa dibilangkan juga Pemula Ya betul Baru memulai Nah Di sisi lain Soal Mistiknya Atau Goibnya mas Jadi kadang Wah Aku Takut Kalau pelihara Kok baru mulai pelihara Kok ada Perkutut yang Negatif Perkutut yang Tidak cocok Buat kita Nah biar Ibatnya biar kita Bisa membentengi Itu pie mas Ibatnya membentengi Harus Kita harus Dengan Gimana itu loh Jadi begini Saya mau sedikit cerita dulu ya Mas Perkutut itu kan ada yang Lokal halal dan Ternakan Bener gak? Ya Sama-sama suka perkutut Tapi Jenrenya beda Perkutut Sekarang Pecinta perkutut lokal Dan perkutut bangkok Itu kan juga Beda Sama-sama perkutut Tapi berbeda Nah kalau dari perkutut bangkok Memang yang Dijari Ya Sekualitas iramanya Ya Kalau perkutut lokal Lokal Alam Perkutut jawa Perkutut jawa Ya Itu tidak bisa lepas dari mistis Ya Tadi pertanyaannya adalah Bagaimana cara kita Memerintengi ya mas Biar Biar aman Kalau ada hal-hal yang Seperti itu Misalnya Hal-hal yang Tidak kita inginkan Karena memang Mistis di dalam perkutut itu kan Percaya gak Percaya mas Tapi memang itu sudah Sudah dituliskan dalam Sejarah Jangan dulu Bahwa itu Ada Ada efek Entah itu positif atau negatif Nah kalau dari saya sendiri Di episode dulu Episode sebelumnya Sempat Saya jelaskan Bahwa ketika Teman-teman Atau sedulur-sedulur Punya perkutut Yang dirasa Hawanya negatif Bisa di-share Foto perkutut tersebut Di Grup Indonesia Perkutut Lokal Jadi disitu Nanti saya akan Istilahnya Saya tangani secara personal Kayak gitu Nah karena begini mas Sebenernya Karakter gaib Di dalam perkutut itu Ada dua Ya Jadi kalau Yang diceritakan mas Priyo tadi Itu Bagaimana membentengi nah Bagaimana membentengi Tentunya Yang dimaksudkan Dari hal-hal yang negatif Negatif ya Dari hal-hal yang negatif Nah sebenernya Karakter gaib di dalam perkutut itu kan Ada dua ya Yang gaibnya pemilih Dan tidak pemilih Dan tidak pemilih Maksudnya pemilih Atau tidak pemilih itu Kalau Saya jelaskan dulu Yang pemilih Pemilih Jadi Gaib ini Atau perkutut yang ditinggali gaib ini Ini pemilih ya Tak jelaskan yang mana dulu mas Pemilih atau tidak pemilih Yang pemilih Yang pemilih Nah Kalau yang pemilih misal gini Ini perkutut Ya misal pinjam Nah Misal ini perkutut Perkutut ini gaibnya adalah pemilih Ya Nah Gaib pemilih ini adalah Gaib yang Bersedia ikut Oleh orang-orang tertentu Eh Misal Gaib ini Bersedia ikut Dengan orang yang Mungkin usianya sudah cukup Empat puluh Atau Kurang lebih seperti itu Jadi Seperti dulu di episode episode sebelumnya Bahwa saya bilang Perkutut itu Kalau Apa namanya Akan bersedia ikut Itu usia Kurang lebih empat puluh Karena Umur empat puluh itu kan Kualitas Orangnya biasanya sudah matang Jadi ini pemilih Mas Karena kalau Si pemilih Usianya di bawah itu Kurang lebih di bawah itu ya Mas Itu biasanya kan tingkat emosinya Kurang stabil Ya gitu Jadi Terus Gini mas Salah satunya itu ya Gaibnya pemilih Itu karena Ini yang menentukan mas Dia mau ikut Misal mau ikut Mas Brio Ya gaibnya akan Akan ngeliat Mas Brio nilai apa enggak Karena dia yang milih Mas Makanya dinamakan Perkutut yang Gaibnya pemilih Gitu Tidak semua orang bisa merawat Mas Misal ini diperawat Oleh Mas Brio Tapi ketika Mas Brio Dirasa Ketika memilih Perkutut ini kok Di keluarganya tidak merasa nyaman Hmm Kayak gitu Nah ini bisa Diberikan ke orang lain gitu loh Nah kalau orang lain Bisa merawat ini ya Insya Allah tidak akan ada Efek negatif Ini pemilih Mas Jadi gaibnya yang milih Gitu loh Gaibnya yang milih Makanya ada beberapa Kasus itu Katurangan-katurangan tertentu itu Ehm Hanya bisa Dirawat oleh orang-orang tertentu Gitu loh Kalau enggak umurnya Umurnya kurang lebih Empat puluh tahun ya Mas Itu atau Tingkat keilmuannya yang cukup Gitu loh Tingkat keilmuan spiritual Kayak gitu loh Misal Si A ini Ilmunya Ilmu spiritualnya Sudah cukup Nah maka gaib ini Bersedia ikut Tapi kalau tidak memiliki Atau kosong Tidak paham dengan gaib Ya ini gak mau ikut Atau satu lagi Mas Ini kita membahas Ehm Karakter gaib Gaibnya Ehm Pemilih ya Saya pernah Punya klien Jadi Ada dua klien Mas Saya punya perkutut itu Dalamannya istimewa Itu bisa dibilang Terang ninerat Jadi Nama gaibnya itu Nama gaib di dalam perkutut itu Namanya jelas-jelas Ningrat Itu loh Ningrat tidak saya sebutkan Jadi namanya Istilahnya Ini karakter gaibnya ini Luar biasa Mas Jadi Ehm Bisa dibilang Nah Ada dua klien saya Yang bisa dibilang Ini Calon pemilik Gitu loh Calon pemilik Pemilik yang pertama Bapak-bapak udah mau pensiun Ehm Usianya kurang lebih Lima puluhan lah Lima puluh ya kalau misi Ehm Terus Dari segi ekonomi Ini juga udah Sudah punya Sudah berkeluarga dan punya anak Terus yang kedua adalah Ehm Seorang pemuda Yang usianya masih di bawah 30 tahun Mas Menurut saya Mas Perkutut ini karena Karena karakternya pemilih Ya menurut saya yang layak ini Gitu Tapi Mas Seiring berjalannya waktu Ternyata apa Ternyata Ternyata perkutut ini Enggak milih ini Tapi malah milih anak muda ini Otomatis teori yang saya sampaikan kan Terbantahkan Terbantahkan Karena memang Karena gini Mas Karena Ternyata apa yang saya sampaikan Itu Tidak Istilahnya kurang pas Gitu loh Pokok yang milih ini Jawabannya yang Adalah gini Karena anak muda ini menang bersih Menang bersih Daripada yang Orangnya bersih Baik Mas Daripada orang yang sudah berumur Lebih mapan Lebih Ya dari segi ekonomi Dari segi faktor usia Ternyata ini Mas Jadi Gaib di dalam perkutut itu pintar Mas Jangan dikira bodoh loh Mereka Dari segi wawasan Usia Mereka lebih Dari kita Mas Ya kan Jadi ini Si pemuda ini ya Yang usianya kurang dari 30 itu Memang orangnya bersih Nah ini bersih daibut Oh ternyata faktor Seseorang itu juga Berpengaruh Mas Makanya ini pemilih Pemilih ini memang Saya jelaskan Karakter Gaib di dalam perkutut Yang karakternya pemilih Pemilih itu ya Nah Kalau karakter Gaib Yang tidak pemilih Mas Itu gaib tersebut Ya misal perkutut ini Karakter gaibnya itu Tidak pemilih Ya ini bisa dibelihara oleh Siapapun Itu Siapapun Tidak mengenal umur Atau tidak mengenal Istilah yang tadi dibilangin Yang dijelaskan Mas Pilar Itu Gaibnya itu memilih Orang-orang Tidak pemilih Mas Yang bisa Ini bisa dibelihara oleh Siapapun Siapapun Walaupun Usia muda Dia Punya hati Atau punya Jiwa Yang jelek itu pun Sekalipun itu Mas Makanya gini Mas Kalau ada beberapa orang Itu Sesama pecinta perkutut Kok Ada keres Atau Istilahnya Sering ribut Sering ribut Itu kalau menurut saya Ada pengaruh dari Perkutut itu Kayak gitu Karena Untuk Mengetahui Karakter Kayak di dalam Perkutut itu Lebih dalam ya Mas Itu butuh ilmu Tidak hanya Sekedar menjelaskan Atau mempelajari secara fisik Mas Harus Harus benar-benar orang yang paham Gitu Ya dari Ilmu Jawa itu sendiri kan Mengatakan Dari tiang-tiang sepuh ya Biasanya orang biara belum perkut Walaupun Dua Misalnya seandainya gini Ini Saya ada di desa Dari sini kan Simba-simbah Dua orang ini Dia Biara perkutut Itu cuman Tiga Atau dua Mas Paling ada satu Cuman umurnya Puluhan tahun Nah Mereka ini Beliau-beliau ini tuh Jagungan Udut Ngopi Cerita-cerita Mas Karena mungkin Mereka lebih Mendalami Ilmu Jawanya Balaus Ibatnya sudah Lebih Menikmati Hidup Ilmunya Dan menikmati Pelanganannya Mas Jadi Ya Gak ada Saling Menjatuhkan Satu sama lain Ngobrol bareng Sudah menikmati Menikmati hidup Karena kan dari filosofi Burung perkutut Itu sendiri kan Dua-dua sangat Dalem Mas Kalau memang dipelajari Dua lempangan Mas Dari Katuranggan Dari Ada Selat Ngelamatin kutut Atau dari Buku-buku Perimbun lainnya Walaupun hanya sedikit Kadang Penjelasan di Perimbun Atau di Selat Ngelamatin kutut Sedikit Katanya sedikit Cuma membuat Membuat orang itu Memahami itu Dengan berbagai macam Beda-beda Mas Contoh Kayak Banyumili Jenangan berbeda Saya berbeda Betul Dan itu kalau kita tidak bisa Enggak bisa Diskusi enak Sambil nyantai Gini Segelut Mas Tegang Wah Aku sih bener Aku sih bener Dan itu mungkin gak Mas Dari Seandainya Saya lebih cenderung Ke Kultur budaya Terus tiba-tiba Dapat burung perkutut Yang Unsur negatif Bisa membuat Setelahnya Efeknya itu Fatal Mas Ada kemungkinan gak Mas Iya Karena gini Mas Gaib Yang Negatif itu kan Biasanya dari Bangsa Jin ya Jin atau siluman Karena Sebenarnya kan Unsur manusia itu kan Dari tanah ya Mas Kalau Jin itu kan Dari api Siluman juga Istilahnya Kalau dengan tanah kan Kurang pas Sudah cukup Jadi bisa mengendalikan mereka Kayak gitu Makanya begini Mas Sepengetahuan saya Gaib Yang ada di dalam perkutut itu Mereka pintar-pintar Mereka tidak sebodoh kita Gitu loh Jadi kan saya bilang bahwa Kaib pemilih itu Ya dia yang memilih Gitu loh Jadi milih sendiri gitu ya Dia yang milih Gitu loh Mungkin Mas Pernah Ngalami juga kan Dari perkutut Temen yang Ternyata disana kok Oh iya yang kemarin itu Betul Iya kan Kok gak pas setelah dipelihara disini Kok pas Itu loh Gak ada efek Jadi Di sana Anaknya rewek Aku panas Ketutup Bawa ke rumah Alhamdulillah Ya Bagus Jadi contohnya Gitu ya Itu kan pemilih 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 Kayak di dalam perkutut itu Milih Seperti itu Perkutup Perkutup Misteri Mas Ya Saya sebenernya pengen ini Mas Modelnya Mungkin Ada yang percaya Ada yang tidak Tapi itu ya Kembali lagi Mas Soalnya Toh Di dalam Ajaran Saya Belum saya Muslim Saya Harus Percaya dengan hal yang baik Betul Ya kalau memang tidak Percaya dengan hal yang baik Ya Mungkin keimanannya dipertanyakan Mas Ya 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 Betul Kalau saya juga Muslim E Tapi gini Mas Tidak semua orang bisa memahami Seperti itu Tapi tetap kita hormati Betul Tidak semua pecinta perkututnya Tidak semua pecinta perkutut itu E Paham dengan hal yang keikmas Gitu Tapi tetap kita hormati Iya Karena saya pernah bilang bahwa Ya tingkat keilmuan seseorang Di KEP itu kan berbeda-beda Bener ya Betul Jadi itu tergantung sugesti Jadi misal gini Mas Breo Kalau ada orang bilang Nah misal pecinta perkutut Perkutut itu Yang dicari Suaranya Masalah kartu ranggan Kak Ibu itu Nomor 320 Bonus Ya Bonus Nah Pertanyaannya adalah Apakah hal seperti itu Salah atau tidak Kalau menurut saya itu tidak Tidak salah Itu benar Ya memang Orang suka perkutut itu kan Macem-macem ya Mas Berarti orang tersebut suka perkutut Karena suaranya Kayak gitu Tapi apakah itu benar Itu Apakah itu benar Ya benar Tapi Belum Benar Karena kalau Pecinta perkutut lokal Dalam sejarah ya Mas Itu kan Mistisnya mesti Kental Mas Benar gak Mas ya Benar Tapi belum Belum tentu benar Iya kan Benar Tapi belum tentu benar Seperti itu Ya Itulah bedanya Lokal alam Dengan pernakan Kalau pernakan Bilang seperti itu Wajar Misal bangkok ya Ya kan Perkutut itu Yang di Yang dicari ya Suaranya Iya Iya kan Kalau di Pecinta perkutut bangkok Ini benar Itu loh Tapi kalau itu Disampaikan di perkututut lokal Benar Tapi belum benar Benar gak Mas Karena kan Kalau Di perkututut lokal kan Ada yang hal Yang Tidak dimiliki bangkok Gitu loh Kartu orang kan bisa tembus Karena Ada gaibnya ya Nah Ternakan belum tentu Mas Hmm Bangkok belum tentu Nah ini Benar Belum tentu Pener Jadi untuk Mengetahui Lebih dalam ya Mas Itu butuh ilmu Karena Gini Mas Ilmu yang ada di buku Ya ilmu-ilmu Jawa Yang menjelaskan Tentang perkutut itu Adalah ilmu umum Ilmu umum Sedangkan untuk mengetahui Mendalami gaib Lebih jauh Lebih dalam lagi Sampai tahap Berkomunikasi Atau Mengindah gaib jarak jauh Terus Menetralkan Gaib Membatangi Perkutut jarak jauh Itu kan butuh ilmu khusus Dan itu butuh proses Itu loh Dan Apa Butuh orang-orang tertentu Yang bisa Jadi memang tingkatan ilmu Sepertu hal orang itu memang Beda-beda Beda-beda Dan harus Ada gurunya juga loh Betul Sekarang gini Takut tau ya mas Karena kalo di youtube Itu kan Banyak sekali orang Menjabarkan ya mas Bebagai macam ilmu Atau Di google ya Banyak sekali Kita jumpai Kadang ada orang itu Mengambil ilmu Mentah-mentah itu Tidak di sharing Kalo apa yang saya sampaikan ini Ada gurunya mas Ada gurunya Dan kalo memang ingin ketemu dengan Orang yang mengajarkan ilmu Ini ke Ke saya Bisa silatur umat ke saya Dan bisa saya hantar Mas Agung itu Juga tau Lebih baik langsung ketemu Daripada Hanya Malah Berdebat di sosial media Selesai mas Betul Betul Jadi gini mas Apa yang saya sampaikan itu Tidak bertentangan dengan agama Dan apa yang saya sampaikan itu Hasil dari pengalaman Dan Hasil dari Ilmu yang Diberikan Oleh guru saya Kayak gitu Jadi Apa yang saya sampaikan itu Nasop keilmuannya itu Jelas Gak cuman asal Asal dapat ilmu Terus dijabarkan Dapat ilmu dijabarkan Itu kan bahaya mas Kalo itu sudah mengamini Terus itu dijadikan Patoan Kalo salah gimana Untuk lambangki Normatan Wong Jowo Nelaras ke bumi Banyu Alam Ugo Suworo Mutamudi Tuh Setri Oke Podonya Nengi Tipakani Diadusi Kututusia Beraksi Kututusia Beraksi Kau Boy Terima kasih telah menonton